Oke, kedua adalah anatomical consideration for surgery for TOF yang akan dibawakan oleh Dr. Salomo Purba, spesialis bedah torak radio struktur konsultan pediatrik. Beliau adalah dokter lulusan SKUI tahun 1995 dan kemudian melanjutkan pendidikan bedah PKP lulus tahun 2010 dan melanjutkan kembali fellowship di pediatri pediatri surgery di Konkuk Medical Center di Chow, Korea Selatan, lulus tahun 2015. Dr. Salomo ini adalah spesialis medik di bedah jantung anot, jantung jantung udara harta kita, masih aktif dari tahun 2011. Kemudian beliau juga bertakit di rumah sakit malapada di Jakarta Selatan. Silakan Dr. Salomo. Ya, terima kasih moderator Dr. Latifah. Selamat pagi seluruh peserta, selamat pagi Dr. Senior dan ADD Dokter, Bapak-Ibu sekalian. Mohon izin untuk share screen ya. Pada pagi ini, mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas, Dr. Latifah? Jelas dok, jelas banget. Terima kasih. Pada pagi ini, saya akan sharing mengenai pertimbangan anatomi untuk tindakan tetralogi Ovalo. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Diki mengenai sejarah dari penamaan TOF dan riwayatnya. Dan ini adalah yang terkenal ada Van Prah yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh FALO ini adalah merupakan anomali yang modern, modern reassessment untuk definisi dari TOF itu. karena dengan apa yang disampaikan FALO itu, definisinya cukup komplit. Ini juga tadi sudah disampaikan bahwa TOF ini merupakan penyakit jantung bawaan yang biru yang paling banyak. yang paling banyak. Jadi, sebagai definitif terapinya, tidak lain adalah surgical procedure. Ini yang disampaikan oleh FALO itu bahwa ada empat kelainan. Empat kelainan. Penyebab utamanya sebenarnya adalah karena adanya deviasi dari septum outlet ke anterosephalat. Ini yang menyebabkan. Dia deviasi sehingga terjadi overriding dan deviasi VSD dan overriding. Tertarik dia. Akibat dari deviasi ini, dia menyebabkan penyempitan ke arah pulmonalnya. Nanti kita akan lihat yang lebih detail. Ini adalah secara patologi anatomi. Ini prevarat kelainan jantung. Nah, ini adalah aorta. Ini VSD-nya. Ini VSD-nya. Kemudian ini kita lihat hipertrofi dari ventrikel kanannya. Kemudian ini aliran ke pulmonalnya. Ini aliran ke pulmonalnya. Ini adalah infudibulum yang deviasi itu. Sehingga membuat penyempitan. Dia ini arahnya jadi melintang. Menutupin dari RVOT. Ini seperti ini kita lihat. Kalau ini adalah septomarginal. Nah, ini track-nya RVOT-nya menjadi sempit. Karena apa? Karena ada komponen otot. Infudibulum yang melintang. Melintang, menutupin RVOT ini. Jadi TOF ini komponen utamanya adalah sebenarnya adalah otot. Tapi memang variasi dari TOF itu macam-macam. Variasi dari pulmonal stenosis itu nanti macam-macam. Bisa dia hanya otot murni. Atau kombinasi di atasnya lagi di valvar. Atau di supravalvar. Seperti itu. Nah, ini otot. Otot ini tidak hanya otot murni. Kadang-kadang dia membentuk suatu jaringan ikat. Sikatrik. Dan tidak jarang juga timbul vegetasi di sini. Nah, ini secara langsung. Kita belah itu ventricle kanannya. Ini katup aorta. Katup aorta. Dan ini VSD-nya. Ventricle kirinya sebelah sana. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pertimbangan-pertimbangan apa lagi yang penting dalam untuk kita melakukan TOF repair ini. Nah, secara skematis sebenarnya seperti ini. Secara skematis. Nah, ini yang disebut tadi adalah konal septum itu. Konal septum-nya ini, dia itu bergerak. Pindah dia. Antariocephalat. Sehingga dia timbul VSD. Akibat dia timbul VSD ini, dia ada overriding dari aorta itu sendiri. Karena dia bergeser. Maaf. Karena dia bergeser. Akan menyebabkan stenosis di pulmonal ini. Sehingga, ini tergantung derajat stenosisnya. Kalau dia stenosisnya tidak begitu tight, mungkin dia masih bisa left to right. Tapi kalau dia balance, stenosisnya lebih moderate, mungkin dia balance. Tapi kalau dia cukup tight, cukup sempit, sehingga aliran yang kanan ini tidak bisa ke pulmonalnya, sehingga dia alirannya dari kanan ke kiri. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya kalau di tahap awal newborn, penyempitan itu sebenarnya tidak begitu tight banget. Kecuali kalau dia sudah mulai biru banget, itu berarti mungkin ada suatu komponen lain. Tidak hanya infodibulum itu. Pada saat newborn itu dengan, ini secara patofisiologi aliran, nah, jadi pada saat dia newborn itu dia balance. Satu sisi, resistensi dari paru pun masih tinggi, sehingga dia masih balance. Kemudian resistensi dari paru itu mulai turun, mulai turun, sehingga alirannya itu lebih banyak dari kiri ke kanan. Kesannya itu adalah seperti VSD, yang lung overflow. Kemudian, semakin lanjut, semakin dewasa, dan penyempitannya semakin berat, tapi tidak terlalu berat, dia bisa tumbuh sampai dewasa, yang kita sebut dengan pink fallow. Jadi, kalau dia stenosisnya itu penyempitannya itu cukup berat, itu akan menimbulkan manifestasi yang biru. Nah, secara skematis dari terapinya sebenarnya sangat ada dua. adalah kita mereseksi dari penyempitan ini, kemudian adalah menutup lubang VSD-nya ini. Nah, ini seberapa jauh dan seberapa besar kita reseksi ini, ini sangat penting. Kemudian, nutupnya ini pun kita harus pertimbangkan apakah menutupnya ini cukup baik atau akan menyebabkan outflow dari left ventricle ini bisa terganggu. Contohnya, misalnya kalau diaseptumnya ini overriding-nya terlalu besar, sehingga otomatis kita harus hati-hati bahwa overriding ini akan menyebabkan penyempitan dari LVOT. Nah, ini tadi yang tadi gambar tadi, ini secara surgeon view. Nah, ini dari right atrium, kita lakukan expose. Nah, cara expose dari TOF ini, ini dia 90 derajat. 90 derajat, haknya ini 90 derajat antara kedua hak ini, dan ditarik ke arah kepala pasien, sehingga kita mendapatkan expose yang baik untuk RVOT ini. Karena kalau expose yang tidak baik, ini agak susah untuk melihat RVOT-nya. Nah, ini pinset, ini adalah VSD. ini katuprikuspid, ini septomarginal. Ini busi ini atau saksen ini adalah RVOT, sangat sempit. Nah, ini adalah infudibulum yang harus kita reseksi. Nah, ini beda pasien dengan yang kanan. Ini cukup tight. Jadi, RVOT-nya itu cuma satu kepala saksen ini saja bisa lewat. Tapi ini penting banget, supaya kita bisa mengarahkan RVOT yang benar. Jangan nanti kita reseksi-reseksi, ternyata RVOT-nya salah jalur, kita salah jalan. Nah, kalau yang seperti ini, ini ototnya ini kita bisa lingkarin dengan benang hitam ini. Nah, inilah otot infudibulum yang harus kita reseksi. Setelah nanti kita reseksi, ini harus kita, tidak hanya ini saja, harus kita lihat sampai cukup luas dari RVOT-nya itu. Jadi, ini harus eksposnya harus baik, supaya kita bisa melihat RVOT yang baik. Nah, ini adalah katup aorta. Jadi, kalau kita sini reseksi, kita akan menjahit VSD-nya ini, menjahit VSD-nya melalui tepi yang akan kita reseksi ini. Bagian yang sisa dari bagian yang kita reseksi ini. Nah, kalau di overriding-nya terlalu besar, mungkin lebih dari 50%, 70%, ini harus kita pertimbangkan apakah kita perlu memperlebar VSD-nya. Nah, daerah yang kita lakukan pelebaran VSD-nya adalah daerah sini, ke arah sini, ke arah sini. Daerah yang aman. Nah, insisinya pun, itu kita harus perampenikuler, tidak hanya di bagian atasnya saja, karena ini adalah tebal biasanya. Kemudian, ini lebih besarnya lagi, seperti gambar tadi, ini katup aorta, ini pinset, ini VSD. Tapi VSD-nya tidak kecil. Ini sebenarnya, kalau kita singkap di daerah trikuspid ini, VSD-nya besar. Dan VSD-nya ini akan kita tutup, ini kita mengikuti tepi dari anulus, dari aorta ini sampai ke atas. Kalau VSD biasa, itu biasanya dia daerah sini saja. Tapi kalau dengan TOF, VSD-nya itu, dia kita harus nutup, itu harus sampai ke atas. Harus menutupin, mengikuti anulus dari aorta ini. Nah, ini otot infidibulum tadi. Ini yang harus kita reseksi di sini. Seperti ini. Nah, ini secara gambar patologinya. Ini tadi aortanya. Ini yang harus kita reseksi. Ini reseksi di sini. Dan reseksi di sini. Karena dia ini, arah ototnya ini beda sendiri. Otot infidibulum ini. Nah, kemudian kita tutup VSD-nya itu, mengikuti dari sini sampai nanti ke atasnya ini. Seperti itu. Ini daerah yang akan kita pelebaran untuk enlargement. Nah, ini seperti ini. Reseksi-reseksi. Dan di sini yang hijau ini adalah daerah yang akan kita enlargement bila diperlukan. Nah, kombinasinya itu, TOF itu sangat bervariasi. Macam-macam. Jadi, sebagai dokter bedah, kita harus siap kombinasi-kombinasi yang akan kita hadapi. Ini ada suatu paper yang melihat kelainan-kelainan penyerta dari TOF itu. Nah, ini adalah koroner. Koroner yang melintang itu harus kita perhatikan. Walaupun dia hanya 4 persen. Koroner yang melintang di RVOT. Nah, karena apa? Kita harus perhatikan karena kita akan melakukan reseksi kemungkinan untuk pelebaran. apakah perlu untuk transannular patch. Seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, itu ada pilihan-pilihannya. Bisa kita lakukan rasteli, atau kita double patch, melengkapi, atau limited dari transannular patch itu. Nah, pertimbangannya juga itu sebenarnya tergantung dari experience dari surgeon itu sendiri. Nah, ini seperti ini. Ini koroner yang melintang ini kelihatan benar. Kadang-kadang dia itu ketutupan sama lemak dan ada yang lebih dalam. Dan ini teknik kita harus kita harus lihat betul koroner seperti ini. Walaupun dia hanya 4 persen. kemudian adalah variasi lain adalah posisi dari aorta. Yang banyak adalah yang normal adalah posisi aorta itu adalah di kanan sebelah belakang dari pulmonal. Tapi kalau aorta itu bergeser, ya itu akan menyulitkan kita dalam melakukan suatu reseksi. karena dia akan lebih berbelok. Nah, ini tadi seperti overriding. Ternyata overriding itu sangat bervariasi. Nah, bervariasi itu sangat banyak. Nah, kalau dia overridingnya cukup besar, maka kita perlu patch yang lebih besar. Dan bisa pertimbangannya adalah melebarkan dari VSD-nya juga. Nah, selain itu variasi lain adalah tipe dari VSD-nya. VSD-nya itu macam-macam. Ada yang perimembranos, ada yang double committed, ada yang kombinasi AVSD. Dan itu kita harus siap seperti itu. Nah, ini adalah conduction. Conduction ini kita penting banget. Jadi conduction itu adalah ini VSD-nya, dia itu AV node-nya di sini. Dia berjalan berjalan di sini. Nah, kita harus hati-hati di daerah sini. Jadi kita menutupnya ini, kita harus hati-hati tidak boleh benang tusukan itu dari sini langsung ke arah sini. Kita harus hati-hati. Jadi harus sejajar dari jalannya conduction itu. Karena jalannya conduction itu seperti ini. kemudian yang harus kita lihat juga yang tidak kalah pentingnya adalah dextrocardi. Karena kalau dextrocardi, kita harus agak berbeda dengan yang normal seperti ini. Jadi cara reseksinya pun agak berbeda. Jadi semua ini harus kita lihat. kemudian yang mungkin ini jarang bilateral SVC, yang harus kita pertimbangkan juga adalah kalau dia bilateral SVC, kita harus lihat apakah ada andrus sinus coronarius. Kemudian ini hal-hal yang mungkin simple, tapi akan mengganggu kita dalam mengerjakan TOF itu. Ini tipe-tipe stenosis. Jadi kalau memang TOF itu ada infidibulum, tapi sebenarnya kita harus lihat di komponen valvarnya dan di komponen suprafalvarnya dan mungkin cabang-cabangnya juga. Dan dari valvar ini kadang-kadang tipenya macam-macam. Ada yang di kuspid dan ada yang benar-benar pinpoint seperti itu. ini kadang-kadang di percabangan ini di PDA ini kadang-kadang sering terjadi stenosis di sini. Ini harus kita lihat setelah kita meligasi PDA kita pastikan apakah ada stenosis dengan cara kita membusinya. Ini variasi lain adalah TOF dengan absen pulmonia valv. Absen pulmonia valv dan tipe VSD yang SADC ini umumnya kita selalu melakukan TOF repair dengan transannular pads. Jadi secara seluruhan bahwa variasi anatomi dari TOF ini sangat banyak dan itu akan mempengaruhi implikasi kita terhadap tindakan bedah kita. Dan sebagai dokter bedah kita harus siap antisipasi walaupun secara pre-op secara eko itu tidak terlihat tapi secara bedah kita harus melihat mengevaluasi di meja operasi apa yang kita temukan anatomi variasi yang kita temukan pada TOF ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. terima kasih.